Tapi memang karena dia ada sedikit pengen, wah langsung sekarat lu cuy, gila gak tuh Selamat datang kembali di RPG, balik lagi di Ninja Heroes Nyerah teman-teman Kita langsung saja sedikit showcasekan gameplay dari akun si Albert V yang ada di server 3 cuy Disini kemarin kita beberapa waktu lalu sebelumnya kita sudah nge-review akun dia seperti apa Dan disini sedikit kulas lagi dia menggunakan gate ya Ketiga ninja utamanya dia sudah menggunakan gate Yang dimana dia ini menggunakan gate S Dimana dia ini kalau gate S itu bisa meningkatkan attack dari skill 50% Untuk skill pertama, skill kedua 70% dan skill ketiga 90% Jadi skill ketiga yang keluar itu damagenya akan lebih besar teman-teman Ini terjadi per round Kalau udah turn kedua biasanya itu CS terus skillnya itu aktif cuman 2 doang ya Setau ku kayak gitu ya Cuman gak tau ya Tapi karena dia menggunakan gate kemungkinan besar cuman maksimal 2 aja 2 turn aja dia bertahan Karena ya mau ketiga susah bro Kecuali kalau memang lawan dia agak sepadan Tapi kalau lawannya sepadan umumnya itu cuman 1 kali doang Dia mengeluarkan gate gitu guys ya Mungkin baru keluar yang kedua dia wafat karena gate itu sendiri Untuk deploynya dia kemarin keulas itu udah 38% RR tanpa trigger teman-teman Cuman memang menurutku lebih bagus apa ya Tebelin RR lah Kalau kalian pengen nembusin suatu stake Atau pengen naikin challenge kalian Itu menurutku lebih tebal RR kalian lebih bagus Apalagi kalian bawa gate juga Pakai gate juga Dan ada omongan jika gate itu bisa naikin atau mempertebal RR Aku gak tau Gak ada bukti tertulis tentang pernyataan tersebut Itu cuman ada dari omongan-omongan doang Mungkin beberapa orang yang udah ngetes ternyata bener lebih tebal Kalau kita menggunakan gate itu Aku gak ada bukti tertulis Cuman memang beberapa ada yang ngomong jadi tebal Begitu guys ya Nah yang pertama kita coba tembusin di stake normalnya Terlebih dahulu cuy Oke disini dia mentok ngelawan si Madara ya Nah kita mau coba nih ya Let's go langsung Karena dia ini VIP 8 cuy Kita skip-skipnya rada enak ya Tapi ya jangan di skip lah Kita mau liat gameplaynya kan Oke ini CS keluar dan gate aktif langsung Nah serangan pertama itu lebih kecil daripada serangan Nah serangan ketiga dia miss Itu sayang banget ya Karena serangan ketiga Itu berpotensi damagenya Paling besar ya Karena dia Naikin attacknya itu sampai 90% cuy Udah gila kan Wah ini tembus nih cuy Tembus ini cuy Pakai gate Nah ini juga bagus nih skill Apa? Ekor 6 ya Wah masa iya gak Wafat loh cuy Wah Bangke juga ini Kalau gak jadi win ini Pukul Nah miss lagi cuy Wah gitu loh Nah tembus Mantap Masa iya miss lagi Gila ya kau ya Ini lawan Waduh tambah Susah ini cuy Tambah keras nih Kalau kita liat ya Memang umumnya sih Gate ini Kepake banget Untuk nembusin Nembusin Apa ya Stack-stack kayak gini cuy Apalagi di SNT Itu naiknya lebih Lebih enak lagi tuh Karena di SNT tuh Lawannya cuma 1 doang Kalau begini kan ada 3 Apalagi di stack akhir ya Itu kita lawan 3 SPM Itu gila parah Main asli Aku di akun server 34 kalau gak salah Di Menijairus lama Itu belum tamat Sampai level Hampir 80 men Gila gak tuh Tapi memang Aku idealis Gak mau pake gate ya Itu mungkin Kalau aku pake gate Bisa kayaknya Tembus Nah ini Enaknya pake gate Ya gini ya Kita ngapus-ngapus Gini tuh Rada enak cuy Nah ini lawan 3 Mahadaran nih cuy Kita coba lihat ya Seberapa keras Memang biasanya Kalau lawan 3 orang Begini Di PVE ya Itu memang HPnya gak terlalu tinggi Daripada kita ngelawan Satu ninja Cuman Itu lagi Ada 3 cuy Kemungkinan Kita ada Miss-miss Juga kan Jadi agak susah Apalagi ninja kita Gak terlalu Mantap ya Bagus buat start Tebel loh cuy Tebel ya 38 ya Mantap ya Udah mati ya 3 kali serangan Mantap Biasanya memang Kebanyakan sih Sampai turn kedua Cuman Wafatnya Itu karena Kemakan oleh Gate yang kita pake Sendiri sih Apalagi Gate S kan Nyedot darahnya Itu Parah men Tapi memang Damage yang dihasilkan Kalau gak miss ya Itu memang Gede men Sampai 90% Loh cuy Naiknya Gila gak tuh Nah ini Contohnya nih RR nya aktif banget nih Mantap jiwa kan Sampai berapa Kali pukulan tadi Oke Nah ini Ini biasanya Oh Oke Nah Gitu ya Damage ketiga Itu Kemungkinan terbesar Peluang ya Peluang terbesar Skill tersebut Bisa Gede lah Oke Di karenakan Staminanya udah habis Kita coba lari ke Senior Jet Trail dulu Oke disini Dia sampai Ke Challenge ke 96 Atau tangga ke 95 Sorry Kita coba naik Ke tangga 96 Apakah bisa Lawannya siap S Jangan ngomong ya Ngeheal Ngeheal SPO SPO Oh Hasirama Hasirama juga ngeheal cuy Waduh Susah ini kayaknya Kita coba aja Oke Kritikal Kedua mantap Masuk Nah ketiga Masuk mantap Sayangnya Gak kritikal ya Dan Dan ya Dan Ninja-ninja Tipe-tipe healing Kayak Asirama SPO Itu Anjir Apalagi ketemu Sunade Ini Sunade Yang disini Menurutku Rada mendeng ya Daripada Sunade Yang ada di Stackheart Di stackheart Gila Gak ngotak banget Anjai Gak ngotak banget Dikit-dikit Di healing Anjir Healing Healingnya dia Sama Damage yang kita Keluarkan Itu lebih gede Healingnya dia Gimana kita Mau ngalahin Anjir Dan sedangkan Itu Sunade Ada tiga Bayangin aja Tiga Sunade Healing bareng Eh bukan Healing bareng Apa Skinnya healing Semua gitu Gila gak tuh Oke ya Masih susah Harusnya sih Sayangnya tuh Yang miss-miss Itu loh Cuy Yang bikin Males Kita coba Sekali lagi Semaganya Sekali lagi Ini bisa Tembus Tadi Tadi kalau masih Ada stamina Kita bisa Gas lagi Di stack Normal Karena Jujur Enak 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 Pakai Get In Oke Nurangnya Cuman Segitu Doang Ini dia Belum Healing Mantap 5000 Sakit Kau Critical Gila Gak Skill Bawaannya Itu Tapi Sakit Tidak Tidak Langsung Di Ulti Critical 33.000 Ngeri Men Ngeri 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 Oke Diginjutsu Dulu Tret Oke Critical 4000 Tidak Teng Teng Dia Harusnya Ngelaran Skill Yang Ada Bundaran Apa Namanya Aku Lupa Nama Skill Itu Kan Mengurang Darah Cukup Banyak Juga Nah Daripada Kita Gak Dapat Showcase PVP Kita Coba Langsung Aja Showcase PVP Mungkin Mumpung Masih Ada Challenge Banyak Oke Disini Dia Ini Status Ada Di Rank 15 Kita Coba Lawan Yang Levelnya Di Bawah Dia Dulu Tokito Kita Coba Cek Dulu Tokito Ada Di Rank 12 Tokito Di Rank 12 Kita Sedikit Review Dulu Tokito Dengan S Oke Mangeku Sasuke Terus Mangeku Sasuke Ini Week Again Win Bagus Ya Karena Ninja Pertama Yang Dipakai Oleh Albert V Ini Bercakra Win Jadi Bisa Nge Counter Si Mangeku Sasuke Ini SPM Plus 2 Boruto 2 Oke Harusnya Bisa Tembus Kita Coba Karena Karena Si Albert V Ini Masih Pakai Gate Jadi Kita Sedikit Kesusahan Kalau Di PVP Memang Di PVP Itu Worth it Nggak Pakai Gate Gitu Tapi Memang Karena Dia Ada Sedikit Pengen Langsung Sekarat Gila Ngeri Karena Dia Pengen Nembusin Stack Dan Challenge Di S&T Itu Memang Worth it Pakai Gate Oke Kita Coba Gas Oke Ini Sama Sama Cak Ravin Dan Darahnya Habis Kalian Bisa Lihat Mantap Berapa Kali Miss Wafat Karena Gate Sendiri Oke Harusnya Bisa Menang Mantap Di Rare Fire Mantap Juga Critical Sakit Oke Pukul Pukul Harusnya Wafat RR Berapa Persen Dilawan Bang Wafat Cik Belum Mati Belum Mati Kelewat Ngeri Ini Mengelawan Masa Gak Mati Dia Pakai Gate Matap Menang Karena Dia Juga Pakai Gate Oke Kita Lanjut Lagi Di Top Demoms Top 8 Range 8 Kita Coba Cek Dulu Di Cleans Oke Disini SPM Pake Gate Juga Udah Plus 5 Buruto Karma Plus 3 Mangku Sasuke Plus 5 Skillnya Kayak Gini Dan Sama Sama Menggunakan Gate Oke Kita Coba Gas Aja Langsung Yang Dimana Ninja Pertamanya Si Albert Vini Ke Counter Sama Api Bahaya Sebenernya Oke Memang Harusnya Ada Cakra Cakra Air Yang OP Dengan Begitu Kita Bisa Gampang Untuk Counter Charter Yang Kayak SPM SPM Gini Karena Jujur Di Cakra Air Sangat Minim Skill Skill Yang OP Jadi Itulah Kekurangan Dari Cakra Air Oke Disini Mantap Harusnya Bisa win Juga Ini Oke Mantap Ini Kita Menang Cakra Mantap Sakit Sakit 7000 Gak Sakit Mantap Di Angin Angin Puting Beliung Api Wah Please Laya Kenapa Itu Bro Masa Gak Mati Masa Gak Mati Mantap Jiwa Asli 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 Oke Ini Bisa Dipastikan 15% Bisa Menang Kalau Memang MS Ini Gak Lebih Kuat Daripada MS Albert V Get Off Dia Kemakan Dulu Mantap Mantap Jiwa Ini Harusnya Menang 50% Bisa Katakan Menang Tread Mantap Ini Dia Langsung Critical 8000 Ngeri Oke Kita Naik Lagi Levelnya Udah Pada Tinggi Banox Banox Boleh Banox Boleh Sini Sih Dia Ada Maneq Plus 5 SPM Plus 4 Boruto Karma Plus 3 Dan Sama-sama Menggunakan Gate Semua Let's go Kita Hajar Tembus Gak Tembus Masa Gak Anjay Waduh Anjir Ada trigger Maneq Bang Bang Geri 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 Salah Persepsi Coy Menang Masih Kuat Ya Bro Tapi Dia Boruto Karma Taruh Belakang Men Itu Ya Waduh Parah Men Bisa Dikatakan Dikuranginya RR Gara Trigger Trigger Bagus Bang Keroyokan Bang Ki Darah Berkurang Aduh Baru Darah Berkurang Dikit Aja Gitu Mantap Waduh Menang gak nih Coy Menang gak nih Aduh Waduh Bahaya nih Bro Bahaya Simangnya Ke counter Coy Kok Skillnya Apa Cakranya Ceret Masa Iya Kalah D D Bake Kala trigger Doang Guys Jadi mungkin Segitu Aja Udah Cukup Labat Juga Kuat Konten Jadi Mungkin Segitu Terima kasih Buat Yang Sudah Nonton Itu Sedikit Gameplay Dari Akun Si Albert V Aku GM Mantap Cukup Terima kasih Buat Yang Untuk Nonton Sudah Video Dan Masih Mantap Gege Coy Arah Di Rang 3 Keras Keras Asli Mantap